Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Merdeka Belajar Perkenalkan, saya Ika Nurjanah, Guru Seni Budaya di SMP Negeri 10 Kabupaten Tebu Video ini dibuat dengan tujuan sebagai aksi nyata pelatihan mandiri topik semangat guru 2 kompetensi non teknis kurikulum merdeka Bagaimana membantu peserta didik untuk melatih berpikir kreatif di kelas? Berikut 3 tipsnya Yang pertama, biasakan peserta didik berpikir kreatif yang di dalamnya terkandung berpikir divergen dan convergen atau brainstorming Dalam membiasakan peserta didik berpikir kreatif, kita sebagai pendidik harus menciptakan situasi yang menantang menghadirkan masalah yang harus dipecahkan misalnya dengan memberikan tugas Tugas sekolah yang tidak terstruktur akan membuat peserta didik menjadi lebih mudah untuk memancing kreatifitas Ide yang dimunculkan peserta didik diberi apresiasi serta tantangan yang berimbang Kombinasi antara apresiasi dan pertanyaan yang menantang akan melatih peserta didik untuk bekerja lebih keras Yang kedua, perluas wawasan peserta didik dengan banyak bergaul membaca, menonton, mendengarkan, dan berdiskusi untuk menemukan hal-hal baru supaya lebih mudah untuk menggali ide atau kreatifitas Setiap waktu memiliki tantangan baru, butuh waktu yang lama untuk mengembangkan ide besar dan tanggung jawab besar juga tentunya Kita butuh pemikiran baru, ide-ide baru untuk menghadapi tantangan tersebut Yang ketiga, mengapresiasi karya peserta didik serta menginformasikan kepada peserta didik mengenai kemampuan untuk memecahkan masalah dan memahami resiko yang akan diperoleh dari menciptakan hal-hal baru Dengan memperoleh informasi terkait resiko dan pengalaman yang akan diperoleh nantinya Maka akan memberikan kesadaran dan penguatan kepada siswa untuk melakukan hal-hal yang kreatif dan inovatif Agar terbiasa berpikir kreatif, kita memang perlu bekerja lebih keras dari standar yang dilakukan orang lain Karena kreatifitas kita nantinya juga akan menghasilkan sesuatu yang melebihi standar Semangat!